Pemirsa permainan gasing atau wila maka merupakan permainan tradisional yang sangat disukai masyarakat etnis Bajawa. Dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun, Polres Gada menggelar lomba gasing untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi wadah untuk membangun rasa kekeluargaan antara Polri dan masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional. Salah satunya dengan menggelar perlombaan gasing atau wila maka dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun oleh Polres Gada. Perlombaan gasing di kampung Bajawa, kejamaatan Bajawa yang diikuti sejumlah tim termaksud melibatkan anak usia sekolah merupakan upaya untuk menenamkan rasa cinta akan budaya sendiri agar dapat dilestarikan untuk dikembangkan oleh generasi yang akan datang dengan rasa bangga. Ke Polres Gada melalui kabak SDM AKP Yohanis Mesak menuturkan bahwa dari perlombaan gasing yang diselenggarakan oleh Polres Gada diharapkan kerjasama serta rasa kekeluargaan dapat terbina dengan baik untuk bersama menjaga kantip mas agar suasana kehidupan masyarakat berjalan damai untuk fokus dalam upaya peningkatan ekonomi secara baik. Dalam memeriakan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 ini, kami mengedepankan karifan lokal di Kabupaten Bada ini itu dengan permainan perlombaan gasing yang mana mengangkat akan tubaya atau tradisi orang Bejawa di mana mengandung nilai-nilai, status kebersamaan, kemudian kekompakan, dan menjunjung tinggi akan kekeluargaan. Dengan demikian, ini akan memberikan nilai yang baik untuk kita dalam menciptakan situasi kantip mas di wilayah hukum Polres Gada ini. Permainan gasing hanya dikhususkan bagi kaum pria karena membutuhkan tenaga besar serta akurasi lemparan yang tepat agar dapat memenangkan perlombaan serta berisiko jika terkena hantaman gasing yang terbuat dari kayu pilihan yang keras. Dari Kabupaten Ngadalik, Singunu, TVRI NTT.